Sebetulnya agenda sidang hari ini agendanya pembuktian terakhir baik dari Irjen Polo Napoleon maupun dari Baris Kring selaku pemohon. Yang pertama pembuktian dari pemohon. Kita akan hadirkan tiga orang saksi yang semuanya anggota Polri dan semuanya terkait dengan hal-hal yang didakwakan, hal-hal yang dipersangkakan. Tetapi sampai terakhir mereka tidak dikasih izin. Ini ada suratnya juga saya tapi ada suratnya. Intinya tidak dikasih izin untuk memberikan kesakitan di persidangan. Akhirnya kita masih coba usahakan untuk sidang telekonferens, daring ya, sidang daring, zoom. Tapi ternyata juga sampai 12.30 mereka juga tidak bisa keluar dari Baris Kring. Karena kita siapkan dikejaksakan, kita minta tolong ke tim. Sehingga sampai jam 12.00 sesuai kesepakatan sedang kita tubuh. Ya, sama. Jadi tetap sama, tidak boleh. Bahkan saya sudah dapat surat pemberitahuan resmi bahwa mereka itu intinya tidak bisa hadir. Intinya tidak bisa hadir di sini. Bang, ini kan saksi sama kayak kemarin ya, bang. Apakah tidak ada saksi lain, bang, selain mereka yang dihadirkan? Kita saksi pada prinsipnya itu saksi yang memang saksi mengetahui sekali. Sehingga kita tidak mau saksi banyak tapi tidak bernilai keterangannya. Karena ini kan saksi fakta semua. Nah, jadi kalau dalam kes itu namanya saksi kunci. Ternyata tidak bisa dihadirkan. Jadi apakah seputusnya akan terus mencoba untuk menghalifkan ketiga saksinya? Kita sudah tidak memungkinkan lagi karena besok akhirnya sudah kesimpulan. Lalu kita tunggu putusan, jadi sudah finish. Justru kita juga sebetulnya berharap ada saksi ahli yang katanya akan dihadirkan oleh baris film. Tapi mereka juga tidak hadirkan. Jadi hari ini semua pemeriksaan saksi dijadakan dan dicukupkan. Sehingga tinggal kesimpulan perkara. Terima kasih telah menonton!